Bapak ya Nah ini kan kita kan langsung Pak dari bank BRI Pak ya Iya Pak Menghubungi Bapak ini kan untuk menginformasikan Pak untuk Bapak besok Kita undang langsung Pak untuk datang ke jabang BRI terdekat ya Dalam rangka Pak ini Pak untuk melakukan penukaran Pak Poin transaksi dari BRI Bapak yang digunakan Nah ini kan tanpa disadari dari Bapak Selama menggunakan tabungan BRI-nya Pak untuk dari transaksi Bapak disana kan sudah berhasil Pak ya Mengumpulkan poin Pak ini lebih dari 800 poin ya Alhamdulillah Nah jadi untuk dari poin yang sudah terkumpul ini Pak Sudah dapat langsung nanti Bapak tukarkan Pak Dengan berupa barang Seperti handphone, laptop, televisi Dan masih banyak Pak ini barang lainnya Pak Yang nanti dapat Bapak tukarkan ya Iya Pak Nah jadi untuk menukaran nanti Pak ini langsung ke kantor cabang BRI terdekat Cukup bawa saja Pak untuk dari persatannya ini kartu ATM Kartu ATM iya Pak KTP KTP Dan 3 nomor undangan Pak dari bank BRI-nya Pak Oh dari BRI nanti ada kasih nomor ke saya Pak Ya untuk dari nomor undangan Pak ya Nanti untuk dari nomor undangnya akan langsung ini kami kirimkan Pak Pia SMS ke nomor Bapak yang kita hubungi ya Oh iya 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 Baik coba Bapak lihat Pak saat ini Pak ada nggak Bapak terima pesan Pak dari BRI-nya Pak Untuk dari kode undangannya Bapak sudah kami kirimkan Pia SMS-nya Pak Tunggu loh Pak ya saya ini susah baca tulis nih Pak Sebentar loh Pak Anak saya pun tak ada di rumah nih Pak Sebentar Pak ya SMS Pak ya Ya SMS Pak ada Belum ada masuk nih Pak Dari BRI- Ah ini masuk nih Pak Ini Ada Dari dari BRI-OTO OPT OTP Iya BRI-OTP Pak BRI-OTP Disingkat aja Pak Dari BRI otorisasi tanda penukaran poin Pak Makanya disingkat dengan OTP OTP Iya OTP Iya Nah jadi kan untuk undangan Bapak ini yang pertama sudah Bapak terima Jadi masih ada sisa disini Pak Dua undangan lagi Pak yang akan langsung saya kirimkan Pak ya Oh pakai undang Undangannya pakai SMS nih Pak Betul kan ada berupa kode disitu Pak Nama angka ya Yaitu dari kode undangannya Pak yang nanti Bapak bawa ke cabang untuk penukarannya Iya 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 Paham Pak Bentar loh Pak Saya gak paham benar gak saya ini Pak Maksudnya kode ini nanti saya bawa ke BRI gitu Pak Nanti tinggal ditunjukkan aja kok Kode itu tersebut Pak ya Kepada CS atau pendelernya Pak untuk penukarannya Oh sama yang jaga Sama yang jaga itu Pak ya Maksudnya yang jaga gimana Pak Yang jaga disitu maksudnya Petugas yang disitu Jaga itu apa Pak? Jaga itu Jaga itu bahasa kami Kami itu jaga Penjaga Bapak Penjaga Petugas Petugas gitu Bapak Petugas Kalau kami bilang bahasa itu penjaga Pak Kalau kami bilang bahasa sini penjaga Oke oke Nah jadi yang manakan untuk kepada Bapak disana ya Iya Pak Nanti kan tinggal ditunjukkan aja Pak Kepada petugas atau pen CS yang langsung Untuk dari penukaran poinnya ya Iya iya Sampai kan nanti Bapak mau tukar poin Pak ya Iya 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 Nah nanti ada sebanyak 3 Pak SMS yang akan Bapak terima nanti Tiga Tiga Iya betul Iya tiga Pak Nanti kan ada sebanyak 3 SMS itu Nanti kan Bapak tunjukkan kepada CS atau pendailernya ya Iya iya Jadi akan langsung diproses Pak untuk penukaran poinnya Baik ini Pak jadi untuk kami kirimkan kembali Pak ya Untuk undangan Bapak yang kedua dan yang ketiga Maka kami disini Pak secara otomatis Pak ya langsung Pak untuk melakukan pengecekan Iya Dari area cabang tempat pengeluaran kartu BRI Bapak yang digunakan ya Nah untuk dari area cabang tempat pengeluaran ini Pak dari area cabang mana Pak dari kartu BRI yang digunakan Singkawang nih Pak Singkawang ya Singkawang ya Baik ini Pak jadi untuk dari kartu BRI nya Pak ini ada sama Bapak saat ini Nama saya nama saya Ada saya sering kirim buat ke situ Pak Nggak maksud saya Bapak ini kartu ATMnya ada sama Bapak saat ini Ada ada sama Tunggu dulu Pak ya Coba Bapak lihat dulu ya Tunggu dulu Pak Iya Pak disana bisa berbicara bahasa Indonesia aja Pak Tidak saya ini di daerah ini bingung nggak saya ngomong Indonesia nih Pak Oh iya 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 Maaf lah Pak ya Tunggu dulu Pak saya cari ntar Pak ya Ah ini ada nih Pak Ada Oke disitu Pak yang manakan Pak untuk dari masa berlakunya Pak ini bisa dibantu Pak berakhirnya sampai kapan Aduh nah nengoknya dimana Pak ya Ada di depan kartu Pak yang bacaan Pali True Yang dua angka garis miring dua angka Pali True ada nih Pak ya Berapa 0101 02 28 0128 0128 Enggak salah Pak Enggak nih Pak 01 013 mungkin Tidak Pak Taruh Pak Kabur-kabur kabur nih Pak Teruk 01 01225 nih Pak Kayaknya Pak 25 Iya 0125 25 Iya Kita ada nggak Pak nomor yang terterapan di depan kartu sebanyak 16 nomor Pak itu dari kode area cabangnya ya Nah untuk kita cocokan yang Bapak gunakan yang 5221 atau 6013 Pak 5221 5221 84 berapa Pak yang digunakan 8411 Terus 795 92 92 92 75 92 57 92 57 57 7 988 988 ya Tidak salah Pak ya Iya Tidak salah Tidak salah Ini kan jika tidak ada kesalahan Pak ya Langsung ini kita cocokan terlebih dahulu ya Coba di cek dulu Ya oke ditunggu dulu sebentar Pak ya Kita bantu cek terlebih dahulu ya Iya 8 Nanti kan apabila disini kan sudah kita verifikasikan secara otomatis Pak ya Nah ini Pak coba dibalik Pak kartunya Dibalik gimana Pak Dibalik di belakang kartu Pak Dilihat Oh ya ada kartu belakang Nanti kan ada nggak nomor yang 7 angka di belakang Pak Yang diawali dengan angka 7 988 Ada Pak 7 988 Terus 024 Tidak salah Pak Tidak salah pula nih Pak Oke Baik Ini kan jika sudah tidak ada kesalahan Pak Maka disini akan langsung kami kirimkan Pak ya Untuk SMS undangan Bapak langsung dilihat Pak Ada nggak boleh terima pesan-pesan saat ini Untuk dari kode undangan Bapak yang kedua Kode lagi nih Pak Bentar Pak ya Ya kode undangannya Ini kan ada 3 Pak untuk kode undangan Bapak Tadi kan masuk 1 Pak Betul Masih arti kan masih ada 2 lagi Pak yang akan Bapak terima Oh ini belum masuk nih Pak Belum Bapak terima Tapi saya tak ada pulsa nih Pak Bisa masuk ke Pak nomor telepon ini Pak Oh jadi Bapak disana nggak ada pulsanya Disini nggak ada pulsa handphone saya nih Baik Bapak disana kan yang mana kan tidak ada pulsanya Pak ini akan langsung ini kita bantu Pak Untuk dari pengisian pulsanya Supaya Bapak disana kan bisa terima pesannya ya Ah boleh-boleh lah Pak Oke Ditunggu dulu sebentar Pak ya Kita cek ke-50 Bapak apal Pak dengan nomor handphonenya Apal nomor handphone saya apal Oke Ini bisa dibantu konfirmasi kan Pak Apanya Bisa dibantu konfirmasi Konfirmasi apa Pak Nomor teleponnya Iya 0852 0852 45 007 108 Betul ya Kenapa saya sering dapat adi yang ini Pak Tapi tak pernah nggak ini Pak ya Gimana Orang-orang ini Pak sering nelpon saya Nasi Bilang apa Apa Nomor-nomor Kayak OTP ini OTP ini untuk apa sebentar Pak OTP ini kan disingkat aja Pak Untuk dari otorisasi tanda tukar poin Pak Begitu Otorisasi tanda tukar poin Iya Makanya disingkat dengan OTP ya Nah ini udah masuk pulsa 5 ribu nih Pak Ya sudah ada Iya 5 ribu Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Langsung ini kami kirimkan Pak ya Yang manakan Pak Untuk dari kode undangannya Bapak ya Bapak disana Pak punya punya berapa Pak Kartu ATM Punya dua Pak Ya ini Pak bukan yang sekarang ini Pak yang satunya Pak Yang satu itu dibawa istri saya Dibawa istrinya Istri saya kan lagi ada kegiatan dia Yang sering kirim uang ini anak saya di Hongkong nih Pak Dari Hongkong dari Tewan Anak saya kan kerja luar negeri semuanya Kalau saya ini di kampung Pak Nore getal Oke Bapak ini dimana Pak Di Singkawang sini Pak Singkawangnya Hmm Singkawangnya Ini Pak untuk Bapak disananya Mohon maaf sekali Pak sebelumnya ya Ini kan untuk kita bantu proses kan langsung dari sistem Pak ya Di sini Pak yang manakan untuk dari kartunya kan tidak terdaftar Pak ya Oh tidak masuk dia Pak Gimana Tidak masuk dia Jadi yang manakan Makanya kan untuk kita bantu prosesnya langsung Ini Pak yang manakan menggunakan dari kartu Bapak yang berbeda ya Oh kartu ini takdak bisa Kartu satunya Kartu satunya Pak maksudnya Aduh kartu satu saya sama istri ya gitu Pak Ya kan Bapak disananya kan bisa hubungi saja Pak Untuk istri Bapak Minta dipotokan aja kartunya Pak Istri saya ini pandai Tidak ada WA Tidak ada ya Atau minta dibacakan aja nomor 16 angkanya itu Oh nomor 16 angkanya Oh Tapi gini nih Pak Ini maaf saya sebelumnya minta maaf Benar saya nih Pak Saya nih Pak takut kena tipu gitu Bapak Soal tetangga-tangga saya tuh Pak Pagi Pak Ipan tuh Pak sering kasih imbawan Hati-hati kena tipu Hati-hati kena tipu Ayo yang saya takutkan tuh Pak Sekarang Bapak tahu seorang lah kan banyak penipuan nih Pak Betul-betul Kami kan paham Pak ya Kami hargai Pak atas kuas bagian Bapak Iya Kuas bagian Pak emang harus ya Yang manakan karena kan zaman sekarang ini Pak Sudah banyak modus penipuan Pak Yang mengatasnamakan pihak perusahaan Pak ya Tetapi yang dikatakan penipuan itu Pak Jenisnya kan Bapak disana kan dirugikan Pak Iya itulah Bapak disana kan jangan mau Pak ya Sedangkan kami disini Pak Tidak ada Pak yang merugikan Bapak ya Meminta biaya kepemperpajakan Tidak ada Pak ya Itulah saya takut Saya takut Kalau kami mau nipu Bapak Apa yang kami tipu kepada Bapak disana Pak ya Mohon maaf Pak Iya iya sih Pak Itulah saya minta maaf dulu sebelumnya gitu Bapak Gak apa-apa Gak apa-apa wajar Pak boleh gak saya minta tambahkan pulsa lagi 10 ribu Pak Biar saya telpon bini saya nih Pak Mohon maaf Pak Minta tambahkan 10 ribu 5 ribu ya lah Tambah 5 ribu ya Iya Kenapa harus ditambah Pak Biar saya telpon istri saya Pak takut tak cukup pulsanya Ya silahkan Pak langsung dihubungi aja dulu Pak ya Oh saya telpon dulu dia ya Saya matikan dulu Bapak nih ya Atau bagaimana Saya kan telpon satu nih Pak Iya silahkan ya silahkan Pak Pak Silahkan Pak Tapi Apa Saya nih Pak belum makan Banyak kegiatan Jadi Pak gak sanggup Ngeladinin ngeladinin kayak gini gitu Pak Saya kebetulan dari kores Pak Saya heran juga kok banyak yang telpon-telpon saya penipuan-penipuan kayak gini Saya anggota polisi loh Pak Bahasa anggota polisi loh Saya lagi lab ini Saya gak anggota pores Namanya kode OTP itu gak boleh diberi sama siapa-siapa Pak Apalagi kode nomor telpon di belakang ini Itu gak boleh Mati kan Baru ini saya dapat pulsa 5 ribu dari penipu Ini nomornya nomor luar Ya Ini nomor luar nih Saya gak tau dipake nomor mana Jadi Ini penipunya mau sedekah ini Dapat 5 ribu rupiah saya Jadi ini saya Sering kasih tau kawan-kawan ya Kenapa saya sering ditelepon orang Karena sistem penelpon mereka ini secara acak saya rasa Kenapa kalau mereka tau saya polisi Kenapa berani telpon saya gitu loh Kenapa berani telpon saya Berarti kan mereka ini gak tau kalau saya ini polisi Jadi mereka itu ngacak Bilang bla 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 Namanya kode OTP itu gak boleh kasih siapa-siapa Ya Disini ada Ini ATM saya yang udah saya blokir Disini ada Nomor ini Nomor ATM ya Ini jangan pernah dikasihin ke orang nomornya Yang satu Yang kedua disini Disini ini ada Tiga digit nih Ini nomor tiga digit ini Jangan kalian berikan ke orang Nih Di belakang ini ada nomor tiga digitnya ini Ya Ini transaksi biasanya pakai kodenya ini Terus di handphone Ya Jangan sekali-sekali Kalian dapat kiriman OTP Ini kode OTP nih Disini sudah dijelaskan Jangan berikan kode rahasia ini kepada Siapapun Kode OTP registrasi akun anda Ceria anda adalah Bla 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 Ini kayak gini nih modelnya nih Saya tunjukin kalian ya Nih saya liatin kalian nih Nih kayak gini nih Nah ini jangan kalian berikan nih Nih Tulisannya aja rahasia dari BRI Tuh Kan Dan saya bukannya mau bikin konten Konten enggak Enggak ada maksud saya mau bikin konten-konten Orang kadang-kadang komentar Kok polisi bikin konten ya Bukannya ditangkap Sama Kita nih di Singkawang Kita gak punya unit cyber Gak bisa ngelacak-ngelacak orang itu Harus ada aturannya Kita gak punya unit cyber di Singkawang ini Palingan kalau ada penipuan dia gini Saya kirim ke teman saya Yang bagian cyber di polda Mereka yang ngerjainnya Kalau kita gak bisa Tapi saya bikin video-video seperti ini Lab seperti ini Tujuannya Mengedukasi kalian Mengedukasi kalian Biar kalian gak kena tipu Ya Jangan sampai kalian tertipu Bukan maksud hati Kadang-kadang ngeliat komentar Niti-niti aneh-aneh Kadang-kadang Bukannya ditangkap Malah bikin konten katanya Sebenarnya ini edukasi buat kalian semuanya Beginilah modus-modus penipuan Kalian bisa lihat Minggu lalu saya kena lagi kan BRI kan Itu parah lagi Nipu polisi Di kantor polisi Kalau ini enggak Nipu polisi di rumah polisi Ini edukasi buat semua Buat kawan-kawan semuanya Jangan sampai kalian yang punya uang-uang kayak gini Ketipu Share video ini sebanyak mungkin Share video ini semakin banyak Semakin bagus Biar kalian-kalian semua itu Sonak saudara kalian itu Tahu Seperti inilah Modus-modus penipuan Ya Modus-modus penipuan seperti inilah Kalau kalian gak terlihat video ini Kalian gak tahu gimana sih Apalagi kalian di telpon Dapat duit Dapat hadiah Jutaan Kalian dimintain kode OTP ini Nanti kalau sudah dia masuk Sudah hilang uang kalian itu Ya Oh ada istri saya lagi nonton Istri saya lagi perancap ini Oke Kalian share video ini Saya minta tolong di share Kemana aja Ke grup-grup mana aja Biar Kawan-kawan yang lain tahu Modus-modus penipuan Seperti itulah Ya Modus-modus penipuan seperti itu Yang tujuan video ini adalah Edukasi Edukasi buat Kawan-kawan yang lain Kalau unit cyber itu Adanya di poldakal bar Di Singkawang Di daerah ini belum ada Adanya di poldakal bar Kita gak akan bisa Penjahat itu gak akan beraksi Kalau Korbannya itu gak ada Coba kalian lihat Kalau korbannya pintar semua Kayak kalian yang nonton video ini Penjahat itu gak akan Mau nipu orang Karena Dia akan merasa Ah gak ada gunanya Orang udah pada tahu semuanya Orang udah pada Tahu modus-modus penipuan Seperti apa Kalau kalian Dapat Telepon-telepon kayak gini Udahlah Kalian blokir aja Kalau kalian gak bisa Main sama dia Jangan coba-coba Kayak saya Sekali Saya Sekali ajak kalian Salah sebut Kode OTP ini Atau kode Ini OTP ini Habislah uang kalian Jangan tiru saya Ya Tapi saya bersyukur sekali Saya doakan Mudah-mudahan Dia itu Bertambah rezekinya Karena udah ngasih saya pulsa Dikirimnya pulsa 5 ribu Asli 5 ribu dikirimnya Kaget saya dikirimnya 5 ribu rupiah Saya bilang gak ada pulsa Dikirimnya Karena tadi Pikir bisa dapat duit dari saya Oke Ya Buat kalian semuanya Hati-hati Modus penipuan banyak Bantu share video ini Bantu share video ini Sebanyak-banyaknya Biar kalian Tahu Modus-modus penipuan Sanak saudara kalian tahu Gak perlu panik Kalau dapat nomor telepon kayak gini Dapat nomor telepon Dari ngakunya polisi Mau nangkap anda Itu jangan panik Saya sering himbau Sama kawan-kawan semuanya Sudah berbui-bui Saya himbau Masih aja ada yang kena korbannya Pertama masalah video call sec Video call sec itu Itu banyak nipunya Itu bukan perempuan asli Itu dari video Terus polisi nangkap narkoba Anak kalian ditangkap narkoba Ngakunya ditangkap polisi Itu juga nipu Jangan kalian panik Kalian beli barang online Kalian beli barang online Di Jakarta Tahu-tahu barang kalian Kalian di telpon Mengataskan namakan dari B Cukai Bahwa barang kalian lagi ditahan Di B Cukai Kalian harus setor uang Itu juga nipu Ya Kalian jangan mudah Apalagi satu lagi nih Sampai saya kesel kemarin Dia ini dapat nomor telpon Dari Dia kenalan sama orang luar negeri Ini udah panik Udah banyak saya kasih tau Kenalan di luar negeri Kenal sama bule Terus bule itu Kirim barang Bule itu kirim barang Berupa uang katanya Perhiasan Sampai laki Indonesia Nah Sampai di Indonesia Bilangnya mau Harus bayar Karena ini barang dari luar negeri Ada pajaknya Blah 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 Kalian di telpon Kalau enggak ditangkep polisi Saya kasih tau kalian ya Polisi itu punya aturan Ya Saya polisi nih Polisi itu punya aturan Polisi enggak bisa sembarang main tangkap-tangkap orang Ada aturannya Hal-hal seperti itu ada aturannya Kalian jangan takut polisi Bukan jamannya lagi polisi minta uang lewat telpon Ngaku-ngaku polisi bilang Kalau enggak ini saya tangkap ya Saya tangkap lah Jangan 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 mudah percaya lah Polisi enggak seperti itu Kalaupun ada polisi-polisi nakal Itu cuma oknum Tidak semuanya Masih banyak polisi di luar sana yang baik-baik-baik Ya Jangan pernah takut berhadapan dengan polisi Kalau kamu benar Maju juga terus Ya Maju terus pantang gunur Polisi juga manusia Polisi juga punya aturannya Jadi jangan pernah takut Berhadapan dengan Pak polisi Ya Pak polisi itu Sangat mencintai masyarakatnya Apalagi polisi Singkawang Luar biasa mereka polisi Singkawang itu Sama warganya Jadi jangan pernah takut Sampaikan Infokan Telepon Simpan nomor telepon kantor polisi kalian Ya Simpan call center-nya Kalau kalian ada apa-apa Telepon polisinya Jangan takut Lapor polisi gak bayar Ya Telepon kantor polisinya Kalau Singkawang ini simpan nomor telepon Kalmentari Call center Mertati Simpan nomor telepon pos lantas Simpan nomor telepon Polres Kalau ada apa-apa Telepon Facebooknya dicari Ditelepon Di inbox Jangan pernah takut Polisi itu pelindung pengayung pelayan masyarakat Saya ini pelayan masyarakat Pelayan kalian semuanya Tapi kalau kalian tidak mau dilayani Ya itu juga gak bisa ngapa-ngapain Ya Share video ini Mudah-mudahan sampai ke saudara-saudara kalian Jangan pernah takut Ya Jangan pernah takut Polisi itu pasti ada Pasti ada di depan kalian Laporkan aja Infokan aja Saya gak bilang semua polisi itu bagus Enggak Saya gak bilang seperti itu Ya Tapi saya yakin Masih banyak polisi yang baik Yang luar biasa pengabdiannya Pengabdiannya terhadap Negara Kalaupun ada polisi yang nakal Itu cuma sebagian kecil Dan itu cuma oknum Ya Cuma oknum Jangan kalian samakan semua polisi Di dunia Di dunia Di Indonesia Gak semuanya polisi itu nakal Masih banyak polisi-polisi yang betul-betul Melayani masyarakat Ya Jangan pernah takut Tetap semangat Share video ini Dan saya hari ini dapat rezeki Pulsa 5000 Makasih Kalau ada apa-apa hubungin saya Tadi sudah sebutin nomor telepon saya Thank you Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton